Intro Ditres Krimsus Volda Jambi menulat press rilis dugaan tindak pidana korupsi pembangunan embung desa Sungai Abang Kecamalan Tujukoto, Kabupaten Tebu. Dugaan tipikor terjadi di Dinas Sanaman Pangan Holti Kultura dan Ketahanan Pangan Tebu tahun anggaran 2015. Kasudit 3 tipikor ditres Krimsus Volda Jambi AKB PAD Dirman mengatakan terdapat potensi kerugian negara sebesar 1,2 miliar lebih. Pada kasus ini Volda Jambi menetapkan Kadis Tanaman Holti Kultura dan Ketahanan Pangan Sarjono selaku pengguna anggaran PA dan penjabat pembuat komitmen atau PPK sebagai tersangka. Selain Sarjono ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Direktur CP Persada Anyet Musa Paisal Utama, Kabit Sarana dan Prasarana Kembar Nainggolan, selaku pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, serta Joy Natanasir selaku rekanan yang memiliki proyek embung tersebut. Para pelaku dikenakan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda 1 miliar. Bapak, jadi baik selamat pagi rekan-rekan bahwa secara teknologis pada tahun 2015, Jinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tempo mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian, dari dana alokasi khusus sebesar 1,6 miliar untuk pembangunan embung di desa Sungai Abang, Kecamatan 7 Kota, Kabupaten Tempo. Dari situ laporan daripada masyarakat bahwa embung tersebut tidak bermanfaat, ambruk. Kemudian dari Bolda Jambi melakukan penyelidikan terkait daripada informasi tersebut. Ternyata betul kami menggunakan ahli dari ITB melaksanakan audit terkait dengan pembangunan embung tersebut. Memang betul secara hasil daripada ahli daripada ITB bahwa pembangunan tersebut baru 80 persen, ya makanya 80 persen namun sudah dibayarkan 100 persen. Sehingga hasil audit daripada BPKP bahwa itu adalah ada potensi kerugian sebesar 1,233 juta. Kemudian kami di sini ditingkatkan kepada Sidi dan sekarang hari ini hari Rabu jam 11 kami akan tahap 2 ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Itu rekan-rekan. Tersangka di sini ada sebagai PA yaitu merangkap kepada PPK, kemudian PPTK dan 2 rekanan. Jadi ada 4 orang untuk tersangka. Rekanannya apa namanya Pak? Nama rekanan? Inisial di sini adalah S, kemudian N, kemudian K, dan satu lagi J. Nama rekanan itu apa Pak? Nama CP-nya Pak? Di sini CP, Persadangan Nusantara. Kalau untuk peran masing-masing ini Pak? Yang tadi saya sampaikan bahwa yang satu ini adalah mendapatkan PI, kemudian proyek tidak tuntas, kemudian juga yang tadi sampaikan baru 80%, sudah dibayarkan 100%, kemudian juga mbung yang seharusnya berompaat bagi masyarakat Sungai Abang, Kabupaten Tebo, ternyata ini tidak berguna sama sekali. Dari Jambi, Vegi Navita, Triberata TV. Salam, Triberata. Terima kasih sudah menonton!